Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH. Pada kali ini, saya akan membahas tentang apa yang terjadi pada kaki bila gula darah kita selalu tinggi. Tonton videonya sampai habis. Jika Anda menderita diabetes, yaitu memiliki terlalu banyak glukosa atau gula dalam darah Anda, khususnya bila dalam waktu yang cukup lama, maka Anda dapat menderita beberapa komplikasi serius, termasuk masalah pada kaki. Orang dengan diabetes sering memiliki masalah dengan kaki mereka. Kaki diabetes ditandai dengan terdrajinya luka, kelainan bentuk, dan lebih mudah terkena infeksi. Jika tidak segera diopati, pulkus atau borok atau lepuh di kaki diabetik dapat terinfeksi. Terkadang, seorang ahli bedah harus mengamutasi atau memotong jari kaki atau bagian kaki untuk menyegah penyebaran infeksi. Kemungkinan seseorang dengan diabetes akan menderita kaki diabetik suatu saat dalam hidupnya adalah sekitar 15%. Siapa yang mungkin memiliki masalah dengan kaki diabetes? Masalah kaki sering terjadi pada penderita diabetes, terutama di antara mereka yang memiliki kerusakan saraf atau aliran darah yang buruk di kaki. Kesulitan mengelola kadar gula darah dalam waktu lama, termasuk episode hiperglykemi yang sering, yaitu gula darah yang terlalu tinggi. Masalah berat badan, menderita diabetes sejak lama, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi. Bagaimana diabetes dapat memengaruhi kaki Anda? Diabetes dapat menyebabkan dua masalah yang dapat mengaruhi kaki Anda. Satu, neuropati diabetes. Diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak saraf Anda. Jika Anda memiliki saraf yang rusak di kaki dan telapak kaki, Anda mungkin tidak bisa merasakan panas, dingin, atau nyeri di kaki tersebut. Kurangnya perasaan ini disebut sebagai neuropati diabetic sensorik. Jika Anda tidak merasakan adanya luka atau rasa sakit pada kaki Anda karena neuropati, luka tersebut bisa bertambah parah dan terinfeksi. Otot-otot kaki Anda mungkin tidak berfungsi dengan baik karena saraf ke otot rusak. Ini dapat menyebabkan kaki Anda tidak sejajar dengan benar dan membuat terlalu banyak tekanan pada satu bagian kaki Anda. Kedua, penyakit pembuluh darah perifir. Diabetes juga mempengaruhi aliran darah. Tanpa aliran darah yang baik, luka atau borok akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Aliran darah yang buruk di lengan dan kaki disebut sebagai penyakit pembuluh darah perifir. Jika Anda mengalami infeksi yang tidak kunjung sembuh karena aliran darah yang buruk, Anda bersihku terkena bisul, borok, atau gangren, yaitu kematian jaringan karena kekurangan darah. Apa saja gejala neuropati diabetic? Tanda-tanda neuropati diabetic biasanya termasuk Kulit gelap di darah yang terkena Berkurangnya kemampuan untuk merasakan panas atau dingin Kerontokan rambut di area tersebut Mati rasa, rasa sakit, perasaan geli Jika neuropati diabetic menyebabkan ulkus atau borok di kaki Gejala yang harus diwaspadai meliputi Adanya setiap perubahan pada kulit atau kuku kaki Termasuk luka lecet, kapalan, maupun borok Keluarnya cairan atau nanah, bau busuk, rasa sakit, kemerahan, Perubahan warna kulit, dan pembengkaan Bagaimana saya bisa mengurangi risiko nyeri kaki diabetic? Upaya yang paling mendasar dalam mencegah terjadinya kaki diabetic Adalah dengan mengontrol kadar gula darah Untuk menghindari glikomia dan neuropati diabetic Selain itu, Anda harus mengontrol gula darah dengan hati-hati Anda juga dapat mengurangi risiko masalah kaki diabetic Dengan melakukan hal-hal sebagai berikut Memeriksa kaki Anda setiap hari untuk setiap perubahan Jangan lupa untuk melihat di antara jari-jari kaki Anda Mintalah bantuan seseorang atau gunakan cermin jika diperlukan Periksa kaki Anda pada setiap kunjungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan Menjaga kuku Anda tetap pendek Potong lurus untuk menyukah kuku kaki tumbuh ke dalam Menjaga aliran darah ke kaki Misalnya, jaga agar kaki Anda tetap tinggi saat Anda duduk Dan sering-seringlah menggoyangkan jari-jari kaki Anda Tetap aktif, tetapi pilih aktivitas yang lebih lembut di kaki Seperti berjalan atau berenang Menempatkan tepung jagung atau bedak di antara jari-jari kaki Untuk mencegah penumpukan kelembaban Menghaluskan setiap kons atau kapalan Mengenakan kaos kaki dan sepatu atau sandal sepanjang hari Pastikan kaos kaki Anda tidak terlalu ketat Dan sepatu Anda pas ukurannya Beberapa orang dengan diabetes memakai sepatu terapi Atau sisipan sepatu untuk membantu mencegah luka atau lejet Mencuci kaki Anda setiap hari dengan air hangat Bukan air panas Keringkan dengan sesama sesudahnya Termasuk di antara jari-jari kaki Kemudian oleskan lotion ke bagian atas dan bawah kaki Tetapi tidak di antara jari-jari kaki Sama pentingnya untuk menghindari hal-hal tertentu sebagai berikut Jangan lakukan hal-hal berikut ini Potong kapalan atau kons atau gunakan bahan kimia Merokok, rendam kaki Anda, berjalan tanpa alas kaki, kenakan kaos kaki atau sepatu yang ketat Kapan saya harus mencari perawatan medis untuk nyari kaki diabetik Jika Anda menderita diabetes, segera beritahu penyedia layanan kesehatan Anda Jika Anda mengalami setiap perubahan bentuk kaki Setiap perubahan pada kulit kaki termasuk luka, kemerahan atau kegelapan Kehangatan atau bau yang aneh Rambut rontok pada jari kaki, pada jari kaki atau tungkai Hilangnya perasaan atau sensasi di jari kaki, di kaki atau di tungkai Nyeri, kesemutan, rasa terbakar atau kram di kaki atau tungkai Kuku kaki tebal berwarna kuning Komplikasi kaki diabetik Satu, infeksi kulit dan tulang Sayatan atau luka kecil dapat menyebabkan infeksi Hal ini terjadi karena kerusakan saraf dan pembuluh darah Bersama dengan masalah sistem kekebalan tubuh Membuatnya lebih mungkin terjadi infeksi Sebagian besar infeksi terjadi pada luka yang sebelumnya diobati dengan antibiotik Infeksi dapat diobati dengan antibiotik yang lebih baik Kasus yang parah mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit Dua, abses Terkadang infeksi mengenai tulang atau jaringan dan membuat kantong nanah yang disebut abses Perawatan umum adalah dengan mengerikan abses Ini mungkin memerlukan pengangkatan beberapa tulang atau jaringan Tetapi metode yang lebih baru seperti terapi oksigen bersifat kurang invasif Tiga, gangren Diabetes memengari pembuluh darah yang memasuk darah ke jari tangan dan kaki Ketika aliran darah terputus, jaringan bisa mati Perawatan pada gangren biasanya terapi oksigen atau operasi untuk mengangkat daerah yang terkena gangren Empat, deformitas atau cacat Kerusakan saraf dapat melemahkan otot-otot di kaki Anda Dan menyebabkan masalah seperti hamertus, cakar kaki, kepala metatarsal yang menonjol Yaitu ujung tulang di bawah jaring kaki Anda Dan pescafus atau lengkungan tinggi yang tidak rata saat Anda bertambah berat badan Lima, kaki carkot Diabetes dapat melemahkan tulang di kaki Anda sehingga patah Kerusakan saraf dapat mengurangi sensasi dan mencegah Anda menyadarinya Anda terus berjalan di atas tulang yang patah dan kaki Anda akan berubah bentuk Mungkin terlihat seperti lengkungan atau telah runtuh menjadi bentuk seperti roker Enam, amputasi Masalah dengan aliran darah dan saraf membuat penderita diabetes Lebih mungkin mengalami cedera kaki Dan tidak menyadarinya sampai infeksi terjadi Ketika infeksi tidak dapat disemukan Menimbulkan abses Atau jika aliran darah rendah menyebabkan gangren Amputasi seringkali merupakan pengobatan terbaik Demikian Pembahasan tentang Komplikasi diabetes pada kaki Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya